Hmm, menyenangkan deh bisa kuliah di luar negeri. Oke, harus belajar. Sekarang itu emang banyak banget mahasiswa Indonesia yang memilih untuk melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Di tahun 2019 lalu, Indonesia menjadi negara di urutan yang ke-22 dunia sebagai negara yang terbanyak mengirimkan siswa ke luar negeri. Salah satunya ke negara Selandia Baru atau New Zealand. Menurut Data Education New Zealand, jumlah mahasiswa Indonesia yang kuliah di Selandia Baru meningkat 22% sejak tahun 2017 lalu. Hmm, terus kenapa pendidikan di New Zealand ya yang jadi pilihan? Semua universitas di New Zealand itu peringkat 3% teratas di dunia. Selain itu, New Zealand juga menempati posisi ke-7 untuk lulusan dengan performa paling tinggi dari 40 negara yang mengungguli lulusan universitas elit di Amerika Serikat dan Inggris. Dan kalau kuliah di New Zealand itu nggak perlu khawatir kita bakal insecure di sana karena komunitas masyarakat New Zealand itu sangat-sangat modern, toleran, dan juga progresif. Selain itu, New Zealand itu menjadi negara yang paling bahagia ke-8 di dunia. Tahu nggak sih loh, kamu bisa banget ikut program prakuliah dari pemerintah New Zealand dan NCUK di tahun 2021 ini. Program prakuliah ini memungkinkan untuk siswa memulai belajarnya di Indonesia dulu selama 1 tahun, setelah itu bisa melanjutkan kuliahnya ke New Zealand di 8 universitas terbaik yang ada di dunia. Program prakuliah ini berlaku untuk siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang sarjana atau S1. Kamu bisa mendaftar program ini ke institusi yang sudah diakui oleh universitas yang ada di New Zealand. Salah satunya, I3L School of Business. Makin penasaran kan? Untuk lebih jelasnya, mendingan kita simak yang berikutnya. Jadi teman-teman SMA sebenarnya bisa mempersiapkan semenjak kelas 11 gitu ya. Jadi kayak mereka bisa berpikir mereka mau jurusan apa nih nantinya di kuliah nanti gitu. Jadi mereka sudah, kami encourage mereka untuk start memikirkan jurusan mereka itu dari kelas 11. Tapi untuk registrasi memang dari kelas 3 SMA dan itu terbuka sepanjang tahun. Jadi misalnya baru masuk kelas 3 SMA itu sudah bisa juga menghubungi langsung ke kita untuk registrasi diri mereka di International Year One NCUK di ISP. Seperti itu. Mekanismenya sebenarnya mudah saja dan simple. Tinggal hubungi kita, kemudian registrasi dan beli formulir. Kemudian setelah itu, nah itu yang baru akan ada tes masuk, intern test itu sebenarnya lebih ke bahasa Inggrisnya. Jadi kita punya yang namanya password test, itu yang akan melihat kemampuan bahasa Inggris mereka dan melihat apakah mereka perlu untuk ditingkatkan lebih lanjut kemampuan bahasa Inggris mereka sebelum ke New Zealand. Jadi di ITREL School of Business, jika nanti kuliahnya akan kembali offline, kami memiliki gedung kampus yang di atas standar yang sangat baik. Kantin, library, lab komputer yang sangat baik, kemudian fasilitas internet yang sangat mumpuni gitu ya. Nah tapi karena saat ini dalam kuliah online, jadi kami mengedepankan fasilitas dalam bentuk dosen-dosen tenaga pengajar kami yang memiliki education background yang sangat berkualitas. Hampir semua dari mereka, bahkan bisa dibilang semua dari mereka itu lulusan luar negeri S2 maupun S3 mereka gitu. Bahkan ada yang S1 mereka dari luar negeri. Untuk ITREL School of Business, tidak hanya untuk program ke New Zealand ini ya Mbak ya. Jadi kita memang menawarkan beasiswa start dari 10% up to 100%, tapi itu tergantung dari prestasi akademik maupun non-akademik siswa yang akan masuk nanti. Nah untuk melihat informasi yang lebih lengkap, kamu bisa akses ke sini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.